selamat menikmati selain kita letakkan kertas ini saya pakai kertas HVS di atas kertas kita siapkan plastiknya dan ini saya double jadi 2 lapis karena jenisnya lumayan tebal kalau tipis boleh dilapis 3-4 kemudian kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika oh iya buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya boleh silahkan klik link di deskripsi setelah itu kita buka nah hasilnya jadi seperti ini lebih tebal dan lebih rapi untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian di setrika untuk kertasnya terserah anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikannya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan plastik ungu yang sudah kita setrika tadi kita potong dengan berbagai ukuran ada 6 ukuran dan ukurannya saya sertakan di layar video nah kita ambil meladar yang paling besar nah kita merengkan seperti ini lalu kita lipat 2 bentuknya jadi segitiga kemudian kita lipat lagi lalu lipat 2 lagi kemudian lipat sekali lagi jadi ada 4 kali lipatannya kemudian bagian ujung atasnya ini kita gunting membentuk setengah lingkaran nah kalau kita buka jadinya seperti ini dan sekarang ke 6 plastik ini kita bentuk hal yang sama seperti yang pertama tadi nah ini sudah jadi kemudian untuk daunnya kita gunting plastik hijau ukuran 15 x 15 cm nah ini juga kita lipat serong seperti ini lalu lipat 2 lagi lipat lagi lipat sampai 4 kali seperti yang pertama tadi nah bedanya untuk yang daunnya ini kita gunting meruncing oke kita buka nah jadinya seperti ini lalu kita siapkan lilin nah kita ambil kelopak bunganya bagian tengahnya ini kita lipat 2 seperti ini dan kita bakar nah kita selang-seling lalu bakar nah ini sudah jadi dan ke 6 kelopaknya kita bakar semua ini sudah saya bakar lalu sekarang kita akan bakar kelopak daunnya nah ini juga tinggal kita lipat 2 dan kita bakar oke ini hasilnya kemudian untuk tangkainya kita pakai kawat besi nah karena kawat saya tipis saya double 2 seperti ini lalu kita pakai lem tembak atau glugan kita kasih lem dan kita lapisi atau kita lilit dengan kertas supaya tangkainya lebih tebal dan lebih kuat setelah itu kita ambil plastik hijau yang sudah kita gunting seperti ini kemudian kita beri lem dan kita lapisi lagi dengan plastik hijau sesudah itu kita ambil korek lalu bagian pinggirnya ini kita bakar ini tujuannya supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya jadi lebih rapi kemudian kita ambil masing-masing kelopak bunganya dan kita tarik seperti ini pakai gunting setelah itu kita mulai dari kelopak yang paling kecil nah kita masukkan tangkainya bagian ujungnya ini kita beri lem lalu kita tutupi dengan kelopak bunganya nah kita lilit seperti ini oke ini sudah jadi lalu kita masukkan kelopak yang kedua ini kita kasih lem di bagian bawahnya dan kita tempelkan lanjut kelopak yang ketiga nah ini kita kasih jarak sedikit lalu kita beri lem kemudian kita tempelkan atau kita eratkan kelopak yang ketiga lanjut lagi kita kasih jarak kasih lem lalu masukkan kelopak yang keempat demikian selanjutnya sampai kelopak yang terakhir semakin lama kelopaknya semakin besar nah ini bunganya sudah jadi bunganya kelihatan bervolume untuk ukuran bunganya boleh juga diperbesar ya nah sekarang kita ambil kelopak daunnya kita beri lem dulu di bagian bawah bunga lalu kita masukkan kelopak daun dan kita tempelkan nah jadinya seperti ini nah ini saya buat ada 5 bunga kalau mau rame boleh diperbanyak ya sekarang kita akan rangka kita ambil batang utamanya kemudian kita susun satu persatu kita dekatkan seperti ini lalu kita kasih lem kemudian supaya menyatu kita lilit dengan plastik hijau selesai dililit jangan lupa dibakar ya oke next kita ambil bunga yang kedua caranya sama tinggal kita atur posisinya ini dirangkai sesuai selera ya oke lanjut demikian seterusnya sampai bunga yang terakhir nah ini kalau bunganya lebih banyak lagi lebih cantik jadi boleh diperbanyak ya nah ini hasilnya tinggal kita masukkan ke dalam pot bunganya nah hasil akhirnya seperti ini bunga hias dari plastik resek untuk warnanya boleh diganti-ganti ya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba di rumah lalu plastik ungu yang sudah kita setrika kita potong ukuran 7x7 cm kemudian kita lipat serong seperti ini bentuknya segitiga lalu bagian bawah kita bagi menjadi 3 bagian kemudian 2 bagian kita lipat ke arah kanan balas lipat ke arah kiri lalu balas lagi lipat ke arah kanan kemudian kita balik nah kita potong seperti ini dan ini kalau kita buka hasilnya 5 kelopak kemudian kita ambil plastik hijau muda nah ini ukurannya sekitar 1 atau 2 cm kemudian kita potong seperti ini nah ini boleh kita lipat 2 supaya lebih cepat kita potong kecil-kecil nah hasilnya seperti ini kemudian kita ambil kawat besi nah ini kawat saya yang tipis kemudian kita kasih lem di bagian atas dan kita lilit dengan plastik hijau mudanya nah hasilnya seperti ini lalu bagian bawahnya kita beri lem kemudian kita masukkan kelopak yang warna ungu lalu kita satukan dan bagian ujung bawahnya itu kita tekan seperti ini oke bunganya jadinya seperti ini lalu bagian bawahnya kita lapisi dengan plastik hijau nah ini supaya lebih rapi kita bakar pakai korek supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan ini bunganya kita buat jumlahnya lumayan banyak lalu kita ambil lagi kawat besi ini saya double supaya kawatnya lebih tebal dan lebih kokoh lalu saya lapisi lagi pakai kertas supaya kuat setelah itu kita ambil plastik hijau dan kita beri lem lagi lalu kita lapisi atau kita lilit setelah selesai jangan lupa kita bakar pakai korek lalu saya punya bunga baby bread seperti ini dan ini saya potong kemudian kita akan susun bunganya kita taruh di bagian paling atas nah kita dekatkan atau kita tempelkan lalu beri lem kemudian kita lapisi atau kita lilit dengan plastik nah ingat nah ingat setiap selesai dililit kita bakar lalu kita lanjut kita ambil bunga warna ungunya nah ini kita dekatkan kita susun lalu kita beri lem dan dililit plastik oke oke sekarang next bunga yang kedua caranya sama ini kita turunkan ke bawah posisinya sedikit lalu kita lilit lanjut bunga yang ketiga jadi ini perlu kita atur posisi dan susunannya ya supaya rapi nah begitu seterusnya sampai ke ujung bawah oke ini sudah selesai ada yang panjang dan ada yang pendek saya buat 3 bunga kemudian kita akan buat daun plastik hijau ukuran 10x17 cm ini plastik hijau tua yang kita setrika tadi ya kita lipat 2 lalu dari ujung bawah kita gunting membentuk pola daun seperti ini lalu dari ujung atas kita bentuk sedikit nah seperti ini oke selanjutnya kita siapkan lilin daunnya kita lipat 2 lalu bagian tengahnya ini kita bakar nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya setelah bagian tengah kita juga bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan daunnya nah buat teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunga ini boleh silahkan klik link di deskripsi pilih alat dan bahan yang kalian butuhkan nah ini hasil daunnya oke setelah itu kita ambil daunnya nah ini kita balik lalu di bagian tengah kita kasih lem kemudian kita tempelkan tangkainya kita tekan dan kita tunggu hingga lemnya mengering nah ini daunnya saya buat 5 daun sekarang akan kita rangkai nah ini kita setukan dulu bunganya kita dekatkan lalu kita beri lem dan dililit plastik nah ini posisi bunganya boleh kita bengkokkan sedikit seperti ini oke sekarang kita ambil bunga yang satu lagi dan kita satukan setelah bunganya kita ambil daun satu persatu nah kita bentuk seperti ini ini juga caranya sama kita dekatkan lalu kita beri lem dan dililit dengan plastik hijau oke kita ambil daun yang kedua kita satukan lalu kita ambil daun yang ketiga demikian seterusnya sampai daun yang terakhir nah ini sudah selesai tinggal kita rapikan posisinya dan kita masukkan ke dalam pot bunganya nah ini saya kasih pot yang seperti ini dalamnya kita kasih busa bunga lalu tinggal kita tancepin dan selesai oke hasil akhirnya seperti ini bunga hias dari plastik resek nah ini hasilnya lumayan cantik warnanya boleh diganti dengan warna lain semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like jika kalian suka dan tinggalkan komentar di bawah kita mau buat apa di video selanjutnya jangan lupa follow juga akun instagram dan facebook DIY by Pramita terima kasih oke demikianlah video saya kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bye bye